Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Halo adik-adik semuanya Berjumpa kembali di channel kesayang kita Yaitu Privat Al-Fais Di video kali ini Kakak akan membahas soal-soal Yang menjadi tugas di video-video sebelumnya Yaitu video Peluang 1 dan peluang Kedua Sebelum teman-teman Nonton video ini Silahkan teman-teman tonton video peluang 1 Dan peluang 2 Agar mudah memahami pembahasan di video kali ini Langsung saja Kita bahas soal-soalnya Ya langsung saja Kita akan membahas soal nomor 1 Dua buah dadu Dilempar undi secara bersamaan Sebanyak 1 kali Nah Peluang muncul jumlah Mata dadu Tidak lebih dari 6 Nah ini teman-teman ya Tentunya yang sudah menonton video kakak sebelumnya Sudah paham Ini bisa loh Menggunakan rumus cepet Nah Rumus cepetnya apa kak? Masih ingat ya Jumlah 2 dadu yang berjumlah 2 dadu yang berjumlah 1 sampai 7 Ini ada rumus cepetnya Ini ada rumus cepetnya Selalu dikurang 1 Sedangkan untuk 8 sampai 12 Menggunakan kaedah tangan Nah ini teman-teman sudah paham nih semuanya nih Yuk bantuin Tidak lebih dari 6 Berarti yang masuk siapa aja Tidak lebih dari 6 Berarti hanya Hanya 6 7 gak boleh ya Karena dia tidak lebih dari 6 6 nya masih masuk 5 4 3 2 1 Oke ya Nah sekarang teman-teman ini mudah sekali ya Maka peluangnya tinggal teman-teman cek yuk Yang berjumlah 6 Ada berapa banyaknya? Ada 5 Urutan berarti 5 4 3 2 1 Masih ingat ya Pernya ya Semesta 2 buah dadu adalah 36 Oke cara cepatnya sudah kakak ajarkan di video sebelumnya Ayo bantuin 5 tambah 4 9 9 tambah 3 12 12 tambah 2 14 14 tambah 1 15 Per 36 Oke Kak gak ada jawabannya Kalau gak ada kita sesuaikan teman-teman Ini tinggal sama-sama bagi 3 15 bagi 3 Tinggal 5 36 bagi 3 Tinggal 12 Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C Di privat alfais Biasanya 1 selalu yang Yang C Kenapa C kok? C itu C Cinta Wuhuuu Nah kasih senyum biar semangat Oke Lanjut yuk ke soal nomor 2 Nah di soal nomor 2 Teman-teman semuanya Ini juga merupakan tipe ciri-ciri soal TPS ya Seperti ini ya Kita membandingkan X dengan Y nya juga Ini spesial ya teman-teman ya Cara ngerjainnya bisa menggunakan rumus cepat lagi Jumlah mata dadu 5 atau 6 Masih inget ya? Kalau atau Atau tinggal kita jumlahkan saja Oke Nah sekarang kita cari dulu nilai X nya Bantuin yuk Nah Masih inget ya rumusnya? Jumlah mata dadu 5 Itu kan berarti kurang dari 7 Rumusnya tinggal dikurang 1 Begitu pula 6 Tinggal dikurang 1 Yuk 5 kurang 1 Tinggal 4 Ditambah 6 kurang 1 Tinggal 5 Pernya 36 Karena 2 buah dadu Jawabannya 9 per 36 Selesai Nah untuk menentukan nilai Y nya Ini gampang sekali Ya inget-inget ya Sepertiga dari 5 per 6 Dari itu diapain kak? Dikali Nah Oke ya Dari tinggal kita kali Ingat loh Jangan suka main di kali Nanti rambutnya basah Ya Oke Sepertiga kali 5 per 6 Sama dengan berapa? 5 per 18 Oke Besar mana kak? 9 per 36 Dengan 5 per 18 Caranya Supaya lebih mudah Ini kita samakan aja penyebutnya Biar sama-sama 36 Kali 2 yuk Jadinya berapa? 10 per 36 SD 9 sama 10 Jelas Lebih kecil Sembi 9 Maka X Kurang dari Y Selesai Jawabannya adalah yang Yang A Oke Mantap ya Nah kita akan lanjut ke soal nomor 3 Oke Soal nomor 3 Bilangan ganjil ini mirip ya Dengan soal TPS 2019 Kemarin ya Dia bermain di angka ganjil Angka genap ya Disini kita suruh menyusun 3 angka berbeda Ingat ya Kata kuncinya berbeda 3 angka berarti Rah Ratusan Yuk kita tulis 1 2 3 Masih inget ya Tri kemarin Kalau ganjil Kita mulai dari belakang Dari satuannya Siapa aja yang mau kita isi 3 5 7 Tulis 3 5 7 Ada berapa angka? Ada 3 angka kak Tulis disini Ada 3 kemungkinan Paham ya semuanya Oke Yang depan Itu boleh silahkan Angka berapa aja Mau 2 Mau 3 Mau 5 Mau 6 Mau 7 Mau 8 1 2 3 4 5 6 Ada 6 ini semuanya Cuman inget ada kata berbeda Artinya Yang sudah terpakai sebelumnya Gak boleh terpakai disini Ini ada angka 3 5 7 Semisal Disatuannya Yang sudah terpakai Semisal 3 3 udah kepakai Misalkan berarti Waktu disini 3 nya udah gak boleh kepakai lagi Karena udah dipakai disatuan Artinya Tinggal berapa sih kemungkinannya 1 2 3 4 5 Maka ada 5 Tulis disini 5 Nah ini berarti tinggal 4 Kepakai depan sama belakang Tinggal 4 ya Yuk kaliin Yuk 5 Kali 4 20 20 Kali 3 Sama dengan 60 Jawabannya adalah Yang Yang D Oke Lanjut ke soal nomor 4 Ya soal nomor 4 Ini Agak sulit teman-teman ya Disini kita Ingat ya Kelipatan 5 Hati-hati ya 3 angka berbeda Dan disini ada 0 Nah Kak ciri-ciri kelipatan 5 apa? Ciri-cirinya Ayo apa? Yang jelas Ciri-cirinya Bukan berambut gondrong ya Ciri-cirinya Itu kalau kelipatan 5 Satuannya 0 Atau satuannya 5 Ini bilangan yang Ciri-ciri kelipatan 5 ya Memiliki satuan 0 Atau 5 Maka Cara paling aman adalah Kita pisah Nah Ngerjainya kita pisah Ingat loh Tapi misalnya Jangan jauh-jauh Kenapa Kak? Nanti kangen Nah Gitu ya Berarti gini ya Satuannya 0 Oke kita mulai 1 2 3 Disini kalau satuannya 0 Berarti hanya angka 0 Yang ada di belakang Ada berapa angka 0? Cuman ada satu Taruh sini Nah Satu ya Paham ya teman-teman ya Sekarang yang di depan Itu boleh Satu boleh 2 3 4 5 6 Boleh ya Kecuali 0 ya 0 nya udah kepake di belakang Berarti ada berapa ini? Ada 6 Berhubung berbeda Ini berarti tinggal di 5 6 x 5 x 1 30 Oke Gampang ya Coba yuk Satuannya 5 Sekarang satuannya 5 1 2 3 Sekarang satuannya 5 Ada berapa angka 5? Cuman ada 1 Taruh sini 1 Nah Yuk depannya Boleh gak kak 0? Tak boleh Berarti disini hanya 1 2 3 4 6 Hanya ada 5 Bilangan 0 gak boleh di depan loh Maka ini tinggal 5 Paham ya? Oke Sekarang Seret Ini 0 Boleh sekarang Ditaruh di tengah-tengah Maka 0 Boleh masuk 1 2 3 4 6 Kecuali 5 ya 5 udah kepake ya Nah teman-teman semuanya Disini ada kata berbeda Artinya Angka-angka yang sudah Kepake di depan Misalnya yang kepake Angka 4 Maka di 4 Disini gak boleh Kepake lagi Artinya berkurang 1 ya 1 2 3 4 5 6 6 Angka dikurang 1 Tinggal 5 juga Maka jawabannya Kaliin 25 Hasilnya gimana kak? Ini Ini kemungkinan 1 Kemungkinan 2 Tinggal kita jumlahkan 30 Tambah dengan 25 Sama dengan 50 5 Selesai Jawabannya yang Yang A Oke Mudah sekali ya Yuk kita lanjut Nah Ini dia Soal nomor 5 ya Ini serupa dengan UTBK tahun 2019 Kemarin ya Ini konsepnya Kita suruh menyusun Kata yang berbeda Dari huruf-huruf LA LA Nah Gimana kak caranya? Ini menggunakan rumuh cepet Yaitu Permutasi Unsur yang sama Sebelum menggunakan rumuh cepet Ya kakak Mau ngajarin Pake Cara Manual Nah Biar teman-teman Paham banget ya Artinya kita suruh menyusun Angka Suruh menyusun Huruf-huruf ini Nah Menjadi sebuah kata Bisa aja katanya L L A Bisa ya Bisa juga L A L A Bisa juga L Bisa juga Atau A nya di depan A A L L Nah Bisa juga Satu lagi ya Kayaknya Ini ya A L L A Nah Udah ya 1 2 3 4 5 6 Manual Ada berapa 6 cara Oke Ini cara manualnya Nah tapi kalau tes Gak mungkin kita pake cara seperti ini ya Ini supaya paham saja Kita menggunakan rumuh cepet yuk Cara cepet Nah Cara cepet Nah caranya seperti ini Teman-teman ya Banyak Caranya Tinggal teman-teman cek Hurufnya ada berapa 1 2 3 4 Berarti 4 Faktorial Nah Yang akan diambil disini cek Hurufnya yang sama ada berapa L Ada 2 Langsung taruh 2 Faktorial Kak Semisal L nya ada 3 Gimana Maka ini taruh disini 3 Paham ya Menyesuaikan banyaknya ada berapa A nya ada 2 Maka ini tulisnya 2 Yuk kita jabriin Bantuin teman-teman semuanya ya Oke Empatnya kita jabriin yuk Jadi 4 3 2 Faktorial 2 faktorial yang depan Itu sama dengan 2 Artinya 2 kali 1 Sama dengan 2 Ini biarin Bagi kita coret ya Seret Seret 12 Bagi 2 Sama dengan 6 Sama ya Ini cara cepetnya 6 Ini cara manualnya juga 6 Paham ya teman-teman ya Jawabannya adalah Yang B Oke Kita masuk ke soal UTBK 2019 Nah ini soalnya Ya Soal nomor 6 Siap-siap teman-teman ya Hati-hati Disini bilangan ganjil 7 angka Wey 7 angka loh disini loh ya Dimana disini ini angkanya 1 2 4 8 Dengan angka selain 1 Muncul tepat 2 kali Artinya kalau 7 angka Yaudah Gak usah capek-capek Siapin aja langsung 7 1 2 3 4 5 6 7 Ingat Ganjil Berarti cuman 1 1 disini Nah ingat ya Ini hanya muncul Sekali ya Berarti ini hanya 1 angka yang disini Yang muncul Nah Sekarang teman-teman Satunya Gak usah diirokan lagi Fokuslah teman-teman Disini Nah kita mau nyusun Angka-angka yang disini Angkanya siapakah Yang mau kita susun Yaitu 2 2 4 4 8 8 8 Karena 2 kali munculnya Sekarang teman-teman Ini cara mudahnya adalah Menggunakan permutasi unsur yang sama Ada berapa total angkanya Oke Banyak caranya 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Faktorial 2 nya berapa kali muncul 2 kali 4 nya 2 kali Oke 8 nya juga 2 kali Sekarang tinggal kita rapihkan Yuk Berarti 6 5 4 3 2 Capek Ini 2 faktorial 2 ini 2 ini 2 faktorial Biar kita coret Seret Seret Oke Bantuin ya teman-teman semuanya Ayo Seret 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 Oke 6 kali 5 30 30 Dikali 3 Sama dengan berapa Sama dengan 90 Inilah jawabannya Yaitu yang Yang B Mudah ya teman-teman Soal TPS UTPK Tahun 2019 Gelombang kedua Kemarin Oke Lanjut lagi Nah Ini dia Tugas di rumah Buat teman-teman Ya ini soal asli TPS UTPK 2019 Gelombang 1 Silahkan teman-teman Kerjakan Nanti jawabannya Bisa kalian kirimkan Ke IGKK Ya Febri Irawan Faiz Atau juga bisa Kita diskusikan Di grup telegram kita Ya Oke Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Semoga kalian semuanya Diterima di Perguruan tinggi negeri Favorit kalian Jangan lupa Bantu channel ini Untuk terus berkarya Klik subscribe Bagi yang belum Bantu like-nya Dan share ke Media sosial kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini